Oke, halo teman-teman trader dan investor, selamat datang ke channel Cuan-Cuan Saham di Asa Teknikal dan Bener Mologi Harian Seperti biasa hari ini hari Selasa 24 Mei 2022, hari yang cukup menarik Saya kira juga hari ini bakal lanjut koreksi, cuman ternyata sudah mulai hijau Banyak ageda-ageda moneter yang diumumkan hari inilah, kayak suku bunga Indonesia dan lain sebagainya Terus juga RUPS-RUPS BUMN yang bikin market menarik dan bisa menguat hari ini Seperti biasa, nanti kita akan mengenalisa IISG dan juga beberapa saham pilihan yang oke-oke Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk Cuan-Cuan Saham, bisa Caranya tinggal klik link sosial page di deskripsi, nanti teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk Cuan-Cuan Saham dan juga pesan pribadi untuk saya Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja Bisa via dem Instagram atau komen Youtube, dan insya Allah setiap pertanyaan tontonan pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu Lalu juga jangan lupa support terus Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik link aja Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini Jangan lupa juga nyaletifikasinya, karena ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham Sering sampai Jumat Analisa Harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial Oke, sebelum kita masuk ke analisa harian, saya ada pengumahan dulu Buat teman-teman yang ingin gabung grup telegram Cuan-Cuan Saham untuk bulan Juni 2022 Silahkan bisa simak video ini Buka Youtube Cuan-Cuan Saham, lalu cek video yang ini Pendaftaran grup telegram CCS Juni 2022 Nanti semua info ada di situ Pendaftaran, terus juga teknisnya, biaya, fasilitas, semuanya sudah ada di sini Jadi teman-teman buat yang ingin gabung grup telegram Cuan-Cuan Saham untuk bulan Juni 2022 Silahkan cek video ini Lalu tinggal mengisi form yang ada di deskripsi Seperti itu Jadi yang mau gabung, silahkan tinggal cek dan ikuti langkah-langkahnya Oke, itu untuk pengumahan ya Asik, karena ini juga dibukanya sampai akhir bulan ya Untuk grup telegram bulan Juni ini Ya, infonya tinggal disimak di video ini aja Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi Seperti biasa Hari ini transaksinya Bagus 16,460 triliun Dengan perdagakan asing Hari ini net sell Dengan jumlah 57,51 miliar Di pasar regulernya ada net buy dengan jumlah kecil 19 miliar doang Tapi di pasar nego ada net sell 77 miliar Kalau kita lihat juga IHSG kuat sendiri ya Pasar Asia itu pada koreksi Yang hijau cuman IHSG Ini gila banget sih IHSG Ini kuat banget Lain dari yang lain ya Karena kalau menurut saya memang Ada sesuatu yang membedakan kita dengan negara lain Negara kita itu SDA-nya Eh, sorry SDA-nya negara kita itu hebat banget Sumber daya alam Indonesia itu hebat banget Dan ketika Apa ya Komoditas diuntungkan Ya, jadinya kayak ginilah bentuknya IHSG Lalu aja kita akan masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing dulu Ada BBRI 167,3 miliar BBNI 74,3 miliar INCO 25,3 miliar UNILEVER 23,2 miliar TINS 17,1 miliar BBB 12,1 miliar FILM 10,2 miliar WSKT 8,1 miliar UT TRACTOR 7,9 miliar ITMG 7,3 miliar ARTO 6 miliar MITRATEL 6 miliar ESA 5,5 miliar BBKP 5,3 miliar Masuk ke saham-saham yang jualan asing Ada BBGA 165,4 miliar Telkom 89,7 miliar Bank Mandiri 89,6 miliar ADERU 33,6 miliar Bukalapak 25,2 miliar MTEK 24,6 miliar Astra 24,1 miliar SMGEAR 23 miliar TBIK 22,7 miliar MDKA 16,4 miliar XL 10,3 miliar Tower 9,8 miliar LPPF 9,4 miliar Saratoga 8,9 miliar Dan INTP 8,8 miliar Oke Langsung saja kita akan masukkan Analisa teknikalnya IHSG Yang kemarin pun saya juga merasa IHSG baru bakalan start koreksi Setelah candle merah muncul Tuh saya kira dia bisa sampai 6.600 Bahkan 6.600 Atau 6.500 Atau bahkan kalau lower low Dia bisa sampai 6.200 Cuman ternyata hari ini Candlenya sudah hijau Cukup menarik sebenarnya Dan saya rasa Untuk view koreksi Kita masih bulu Butuh trigger Apa triggernya? Triggernya kita bisa pakai Inside bar Ya Jadi kemarin itu kan Hikenya Oh iya sebelumnya saya mohon maaf Kayaknya konten hari ini Tidak pakai bandar mologi Karena ini saya bikin konten Jam 4 sore ya Itu Belum muncul Broker summary-nya Saya nanti ada acara Jadi ini bikin konten dulu Nah Kembali lagi ke IHSG Untuk IHSG koreksi Butuh trigger IHSG harus jebel 6.800 dulu Kalau sampai IHSG jebel 6.800 Ada potensi IHSG bisa ke 6.600 86 sampai 6.600 Bahkan 6.500 Cuman kalau misalkan IHSG Tidak jebel 6.800 Dan malah break out 6.972 Ada potensi IHSG bisa lanjut Ke 7.000 Sampai 7.200 Berarti itu Jadi kita lihat aja Candle kemarin 23 Mei Kita jadikan Support dan resist Itu Candle Inside bar Bisa juga Kedepan IHSG Bikin penan Gini bisa juga ya Nah Ini Yang jelas Nanti kalau misalkan Besok di dalam candle Yang hari ini Berarti inside bar Mengecil Terus nanti juga Mengecil lagi Mengecil lagi Akhirnya jadi penan Jadi itu Untuk konfirmasinya Apakah kita bakal Koreksi lagi IHSG harus jebel 6.800 dulu Which is support saat ini Tapi kalau misalkan Mau IHSG lanjut Harus break out 6.976 dulu Dan menuju ke Resisten Selanjutnya Seperti itu Kalau saya lihat Ini saatnya Lokal beraksi ya Bandar-bandar Lokal beraksi Asingnya beberapa Sudah pada exit Lokal mulai cover Dan gak masalah juga Yang penting kita ikuti TA-nya aja Entah di market Maupun sahamnya Betasi resiko di 6.800 Karena kalau 6.800 Jebel Koreksinya bisa lumayan Tapi kalau misalkan Break out dari 6.972 IHSG bisa lanjut Penguatannya Seperti itu Gak bikin higher low Tapi bikinnya continuation Itu bagus juga kok Kan kemarin saya bilang IHSG harus bikin higher low Higher high Tapi ini dia juga bisa Console Bikin continuation Bullish penan Dan kalau gak ya Low-nya cuma sampai 6.850 ini Ini kan dia juga Ada lower low nih Kalau teman-teman lihat ya Di sini juga dia ada Lower low Lower low Cuman ya Ya itu kita lihat aja Konfirmasinya seminggu ke depan Rabu Kamis Tanggal merah Kalau gak salah ya Rabu dan Jumat besok Harusnya IHSG sudah Menentukan arah Apakah bakal jebol ke bawah Atau break out ke atas Seperti itu Buat teman-teman yang Suka antisipasi Tinggal diatur aja Porsinya Karena kita di tengah jalan Buat teman-teman yang suka Menunggu konfirmasi Bisa tunggu konfirmasinya dulu Ketika dia jebol bawah Atau jebol atas Yang jelas tinggal Ikuti angka-angka Krusialnya tadi 6.800 harusnya Tuh Kita lihat juga Apa ya Ini indikasi yang bagus Benernya Ketika ya Kemarin disini Kena resisten IHSG reject Kena resisten IHSG turun Cuman Sudah ada pantulan Dan bisa menguat Di resisten Itu sebenernya Indikasi yang bagus Cuman memang Untuk konfirmasinya Harus break out atas dulu Atau break down ke bawah Tuh Dan setelah tugas kita Untuk Batasi Resiko Itu untuk IHSG Langsung aja Kita akan masuk ke Beberapa sampelian Kita mulai dari yang Dijualin asing dulu aja Saya pengen bahas Bukalapak Oke Hari ini Bukalapak turun 4,76% Dengan candle Yang cukup solid Tapi volumenya Membesar Ini agak kurang enak ya Bukalapak ini Terakhir Bukalapak Bottom disini Sekitar 270 Dia candle Rebound Setelahnya tidak Lower low Sudah muncul candle hijau Dan naik Sampai 324 Setelah itu Kemaren Dan hari ini ya Kalau kita lihat Saham-saham Tekno Kena hajar lagi Dan pada koreksi Cuma kalau teman-teman Ngikutin konten kemarin Itu Emtek sama Arto Ada potensi Bikin kaki kanan doang Jadi sebenarnya Tidak masalah Dan Bukalapak pun Sebenarnya ada potensi Bikin kaki kanan juga Atau higher low Tuh Cuma yang disayangkan adalah 0,618 Dan 0,282 Sudah jebol Jadi Change terakhirnya Untuk Bukalapak Adalah di 270 Selama Bukalapak Tidak jebol 270 Saya rasa Tidak masalah Kenapa? Karena dia bisa bikin Double bottom Bottom 1 Bottom 2 Kalau dia tidak jebol 270 Tapi kalau misalkan Dia sampai jebol 270 Support selanjutnya Ada di sini 258 Lalu 250 Sampai 236 Itu support Dari si Bukalapak Kalau jebol 270 Jadi kalau misalkan Mau masuk Yang low risk Di 270 Entry 270 Kalau jebol Jebol 1 tick 2 tick Langsung cut loss Seperti itu Jadi besok kita lihat dulu saja Di 270 Apakah dia jebol Atau bakalan Ribbon Kalau misalkan Besok hammer Saya rasa Bakal menarik Untuk Bukalapak Karena ada potensi Untuk membentuk Yang namanya Double bottom Tinggal dilihat 270 Kita lihat dalamnya Yang hari ini Belum muncul Ini masih tanggal 23 Hari ini tanggal 24 Karena broker summary Belum keluar Kalau kemain kita lihat Ada distribusi Cuman ya Ikutin TA nya aja Selama gak jebol 270 Harusnya oke Cuman agak disayangkan aja Hari ini Volumenya membesar Kemain padahal Waktu turun ARB Itu volumenya kecil Tapi hari ini membesar Jadi ya Saya rasa ada potensi Kena 270 Jadi bisa lihat di 270 Tinggal jebol Atau tidak 270 nya Seperti itu Untuk Bukalapak Entek kemain Kita coba Cek Astra Lama gak kita bahas Ini Astra juga Oke Nah ini cukup menarik Sebenernya Bigger view nya Astra Hari ini Astra naik 2,88% Dengan candle yang cukup Solid dan volume Yang cukup besar juga Menarik sebenernya Volumenya membesar Ada potensi Astra Ini bisa break out Terakhir bigger view Sebenernya Astra ini Udah bagus banget Serius Saya bahkan nge-set Kalau swing panjang ya Astra ini bisa 10 ribu Berdasarkan cup handle nya Disini Ini cup Lalu handle Kalau mau lebih sedikit Biasanya kita bisa pakai Weekly ya Dan kalau kita lihat Astra ini terlihat Sedang retest Cakep banget Serius Ini ketika dia break out Ini retest 1 Retest 2 Retest 3 Dan kalau weekly ini Minggu ini Besok Jumat Astra Di-closing dengan candle hijau Itu sudah cukup menarik Artinya buyer Sudah semakin kuat Disini kan dia break out Break out Neckline cup handle Ini cup Lalu ini handle Nah di minggu ini 4 April Dia akan break out Lalu abis ini menguat dulu Dan setelah itu Waktu itu market Koreksi Dan dia juga Melemah dulu Dan sudah retest 3 minggu 1 minggu 2 minggu Dan ini minggu ketiga Tapi kalau kita lihat 2 minggu ke belakang Astra ini dia Candlenya merah terus Dan sekarang sudah mulai muncul Candle hijau Dan kalau sampai besok Jumat Closingnya candle hijau Saya rasa Astra Valid 6.850 Sampai 7.000 Menjadi Support Tuh Dan target Naiknya Astra Sebelum sini ya 7.800 Sampai 8.300 Adalah Kesini 10.500 Target dari cup handle Tuh Ini saham untuk Apa ya Bahasanya Enak buat swing Semi investasi lah Jadi bukan saham yang perlu Dicek setiap hari Tinggal Apa ya Beli Misalkan sekarang Di 7.150 Beli Nanti 7.000 Beli Nah yaudah Tinggal ikutin swingnya aja Cut lossnya pun juga bisa jauh Seperti itu Dan kalau saya rasa Viewnya sekarang adalah itu Kecuali ya Minggu ini Jumat Nanti Astra dibanting Dia closing di bawah 7.000 Bahkan closing di bawah 6.600 Yang kan lownya 6.600 ya Kalau dia closing di bawah 6.600 View ini bakal gagal Cuman selama tidak jebol 6.600 Kalau kita pakai weekly ya Arahnya Astra masih ke atas Seperti itu Kita masuk ke time frame Lebih kecil Ke daily ya Saya rasa Astra ini Sedang mencoba untuk reversal Dia mau bikin Bisa ascending triangle Bisa cup handle Ini kalau cup handle ya Ini cup Lalu ini handle Dan kalau dia break out Dari 7.300 Konfirmasi target adalah Sekitar 7.700 Tapi kalau misalkan Ini ascending triangle Berarti bisa 3 kali 1 2 3 Tinggal kita lihat yang mana Yang jelas Untuk 7.700 7.300 Sorry Masih jadi resisten Sedangkan support kuat Ada di 6.850 Sampai 6.900 Seperti itu Selama ngejebol area ini Arah Astra adalah ke atas Buat teman-teman yang masih punya Barang di bawah Barang di 6.700 Dan lain sepertinya Lebih baik buat swing panjang aja Ini kalau menurut saya Dilihat dalamnya Kemaren ya Kemaren terjadi 2-3 Mei Ya 2-3 Mei Kemaren terjadi Distribusi Cuman untuk hari ini Belum tahu Nanti kita lihat Bisa dicek sendiri Ketika broker summary Sudah buka Tapi kalau kita bandingkan Dengan bandar movementnya Itu masih belum sebanding Dengan distribusi Kemaren Itu baru 1 hari doang ya Itu biasanya lebih Untuk ke kontrol harga aja Distribusi 1 hari itu Mungkin nanti kalau broker summary Dakebuka Sudah di cover juga Kok hari ini Bisa aja ya Yang jelas selalu ikutin TA nya aja Lebih ke TA Daripada bandar muluki Itu kalau saya Seperti itu Untuk Astra Lanjut Coba kita cek SMGR Yang sudah valid reversal Nah Ini adalah view dari SMGR Hari ini SMGR naik 3,08% Dengan candle yang cukup kuat Dan volume yang sangat besar Saya rasa ini sudah valid SMGR sudah reversal Hati-hati Pertanda kurang enak Untuk saham-saham batu bara Biasanya ya Karena ini kan kebalikannya Kalau batu bara naik Semen turun Kalau semen turun Batu bara naik Nah ini terlihat Semen sudah break out Dengan volume yang bagus Di area demand Yang kuat Nah biasanya sih Pertanda mau koreksi Biasanya Cuman ya Tunggu konfirmasinya dulu aja Terakhir SMGR Ini dia turun Sampai ke kemarin ya 5,800 Dan disini dia reversal Yang pertama menggunakan Falling Witch Falling Witch ini artinya Turunnya sudah semakin lemah Dan dia sudah break out Yang kedua dia reversalnya Pakai Ascending Triangel Satu Dua Dan tiga Neckline di 6,500 Dan sekarang sudah closing Di 6,700 Dengan volume Yang bagus Nah target dari Ascending Triangelnya Itu kesini ya Dari sini Setinggi Ascending Triangelnya Itu ke area Sekitar 7,100 Cuman perlu kita lihat Di area 6,900 Sampai kita buletin 7,000 ya 6,900 sampai 7,000 Itu ada resisten kuat Kalau misalkan dia berhasil break Baru saya rasa targetnya Sekitar 7,175 Sampai 7,200 Nah By teori Target dari Falling Witch Atau Racing Witch Itu ke Dimana dia Startnya Dan kalau kita lihat Dia start dari Falling Witchnya Itu disini Sekitar 7,550 Jadi kalau tidak Ada arah melintang Dan sesuai teori SMGR ada potensi Ke 7,550 Seperti itu So batasi Resiko aja Untuk support sekarang 6,500 Harusnya udah jadi support ya Kalau dikasih retest Siapa tau dia kena 6,900 Lalu dia retest 6,500 Itu bisa dimanfaatkan Buat entry Tapi kalau dia lanjut terus Breakout Ya jangan dikejar Kecuali buy on breakout Kalau breakout 7,550 Baru target Sekitar 8,200 Sampai 8,600 Cuman saat ini Saya rasa dia bakal Berkutat disini dulu aja Range 6,500 Sampai 7,200 Dulu deh Untuk si SMGR Yang jelas Hilal dari Apa ya Reversal Sudah keliatan Cakep Kalau teman-teman yang Nyangkut Pengen average down Ini sudah aman Tinggal beli-beli aja Deket-deket 6,500 Kita lihat dalamnya Duit pinter pun Sudah masuk ya Ini memang selaras kok TA bagus sama akumulasi itu Jadi ya Ya itulah Sudah mulai ada yang ambil barang Bandar movementnya juga Sudah mulai naik Walaupun belum signifikan Dan terlihat Kemarin juga ada Akumulasi yang Cukup konsisten Seperti itu Menarik Batasi resiko aja Ikutin TA tadi Itu untuk SMGR Lanjut Coba kita Cek Kita coba cek MDKA Boleh lah ya Yang hari ini Menguatnya juga Mantap Dan saya rasa Dia sudah higher High lagi MDKA ini Oke Ini sesuai view Kemarin Beberapa hari yang lalu Kalau gak salah Saya bikin konten disini ya 20 Mei Ini saya bilang MDKA inside bar Kalau dia jebol 4,620 Itu bakal Kesini lagi 4,400 Tapi kalau dia berhasil Break dari 5,180 Nah Targetnya bakalan cakep Dan ternyata Dia milih arah ke atas Kelihatan kok sebenarnya Ini ya Dia ketika naik Volumenya gede-gede Ketika turun Volumenya kecil-kecil Dan terlihat Kemarin 23 Mei Itu Candle turunnya Sudah lemah Ya Kelihatan Bayernya sudah mulai muncul Walaupun candle Sudah merah Masih merah Tapi candle Bayer sudah mulai muncul Dan hari ini Dia loncat Lalu break out Oke Hari ini MDKA naik 8,99% Dengan candle yang cukup solid Dan volume yang besar juga Dia kecedet resisten Ini 5,300 ya Area resistennya dia Dan Sesuai view juga Setelah kemain dia rebound Dari sini Lalu naik Dan 2 hari yang lalu Dia turun dulu Tapi gak sampai lower low Dan sekarang sudah berhasil Higher high So Saya rasa MDKA sudah valid Reversal Karena sudah ada higher low Dan higher high Untuk support Nah kalau di daily Si sebenarnya 51 Sorry Intraday 5180 ya Karena kita pakai High-nya Cuman kalau di daily Saya rasa sampai 5,000 itu masih support Dari si MDKA Seperti itu Nah sekarang PR-nya adalah Apakah MDKA Mau higher high Kita bisa tarik pakai Fibonacci lagi Untuk mencari target Selanjutnya Ini kemain high-nya Di 5,800 Duh Ini susah banget Cari 5,800 Kurang besar Nah ini low-nya 4,280 Cocok High-nya 5,800 Turunin 1 tick Oke Nah ini kalau kita lihat MDKA masih Kecedot 0,618 Ini ya Dari sekitar 5270 Sampai 5220 Dan Next resistance Ada disini Sekitar 5430 Sampai 5480 Seperti itu Untuk support Nah ini ya Kelihatan 5040 Sudah jadi support Dari si MDKA Jadi supportnya Di 5040 Untuk saat ini Sampai 5000 Dan next support Baru di 4780 Sampai 4860 Untuk view MDKA Bisa bikin Inverted Head & Shoulder Sebenarnya Misalkan Yang dia mau bikin ya Ini shoulder kiri Ini Head Lalu ini calon bikin shoulder kanan Bisa Artinya kalau view itu terjadi Ada potensi dia reject Dari 5400an Lalu turun sampai 5000 Untuk bikin shoulder kanan Tapi kalau misalkan enggak Ya bisa aja dia pakai Cup handle ini Disini cupnya Lalu ini handlenya Dengan target kenaikan Ya kesinilah 5800 Tuh Yang jelas apa Tinggal pasang Trailing stop aja Kalau udah punya barang Kalau belum punya barang Bisa masuk Di area support Atau kalau kita pakai Intraday Misalkan kita pakai 1 jam ya Ini pas Ada cup handle juga Dan cakep sih Tapi kalau kita lihat Ternyata candle terakhirnya Kurang bagus ya MDKA Pinbar Eh shooting star Atau apalah itulah Di 1 jam tadi 15 menitnya juga ada Pelemahan 5 menit Ya terlihat sudah ada yang Taking profit sih Dengan jumlah yang cukup besar Jadi ya saya rasa Ada potensi view ini Berhasil hit Yang 5420 Lalu turun ke 5040 Cuman jelas Ini cuman view ya Analisa Bisa hit bisa enggak Tinggal bagaimana Market menghargai Yang jelas Gunakan angka-angka krusial tadi Untuk patokan Support Dan resistennya Kita lihat dalamnya Sama Ini juga masih Sangat cakep Akumulasi dari MDKA ini Dan saya rasa Dia masih sangat oke Tinggal cari entry aja Seperti itu Untuk MDKA Lanjut Coba kita cek Kita masuk ke Yang dibeli asing Hmm Big Bang kemain Sudah beberapa Kita bahas ya Teens juga Sudah kita bahas Film Sudah kita bahas Viewnya masih sesuai Kita coba Cek Hmm BBB deh Saya yakin Sepertinya banyak teman-teman Yang nyangkut Jadi ya Semoga view ini Bisa membantu Untuk si BBB Oke Hari ini BBB Naik 3,01% Dengan volume Yang tidak terlalu besar Kalau menurut saya ini BBB sudah cakep kok Buat teman-teman yang ikut Averaging down juga Ini dah perjalanannya Sudah ke atas Untuk menutup gap Di 1,550 Situ dulu Tinggal nanti Apakah mau lanjut Lagi Gak tahu juga Terakhir Terakhir BBB dia reversal Sebelumnya kan candle jualan semua nih Merah semua Kalau pas hijau pun Juga volumenya kecil Ini hijau volume kecil Hijau volume kecil Di sini juga hijau volume kecil Dan ketika di sini Harga 1180 Dia candle buyer Buyer udah muncul Dengan volume yang besar Artinya duit udah masuk Di sini Nah setelah itu BBB BBYB reversal Dan dia sudah membentuk Higher low dan higher high Di sini kan Low High Higher low Dan ketika dia breakout Sudah higher high Bahkan sudah di retest Dan sudah hijau Jadi saya rasa ya 1320 Sampai 1300 Sudah valid menjadi support Si BBYB Nah untuk sekarang Karena dia ada reversal Target kenaikannya adalah Kesini Sekitar 1510 1500 Cuman kalau menurut saya Ini adalah Perjuangan untuk menutup gap Di 1565 So Saya rasa untuk BBYB Ada arah ke sana 1565 Mungkin teman-teman Kalau misalkan mau averaging down Atau kemarin yang di grup Udah ikut averaging down Kalau masih ada posisinya angkut Itu bisa hold Sampai dia ke dekat-dekat gap Kalau kena gap Baru pasang trailing stop ketat Seperti itu Jadi itu Saya rasa perjalanan BBYB Adalah ke sekitar 1500 Sampai 1550 Untuk saat ini Sedangkan supportnya Ada di 1320 Sampai 1300 Selama gak jebal 1300 Arah BBYB Ke atas Tuh Kalau untuk view besar Dia bullish lagi Belum tahu ya Karena ini dia masih dalam Sebuah downtrend channel Kecuali nanti dia udah Break out Retest Siap Ngacir lagi Itu baru Bisa Cuman kalau untuk sekarang Lebih baik Apa ya Untuk trading pendek dulu aja Karena arahnya Sudah tidak Uptrend lagi Sudah ada reversal Dan sudah patah Uptrend Ini kan uptrendnya dia disini ya Ini Intinya kalau saham uptrend Itu boleh buat swing Tapi kalau saham tidak uptrend Itu buat Apa ya Trading cepet Trading cepet aja lah Ini dia kan udah patah Udah lower high Lower low Jadi ya lebih baik Buat day trade aja Saat ini Atau menyelamatkan Kalau misalkan Masih ada yang nyangkut Dilihat dalamnya Tidak terlalu bagus Akumulasi distribusinya Jadi ya Manfaatkan buat exit dulu aja Kalau menurut saya Ke 1.550 Kalau posisi floating profit Siap-siap TP Di 1.550 Sampai 1.500 Tapi kalau posisi Ya intinya trailing stop aja Tuntuk BBB Lanjut Coba kita Cek WSKT Kayaknya menarik ini WSKT ini Konstruksi Setelah lama Kita tunggu Koreksinya Dan sekarang Sudah terlihat Ada uang masuk Kalau menurut saya WSKT ini Konstruksi Sudah ada uang masuk Semua nih Nanti biasanya Berita keluar Entah IKN dapat investor Elon Musk Investasi di IKN Atau apalah itu Yang jelas Kalau saya lihat Sudah ada Uang pinter Yang masuk Hari ini Volumenya sudah bagus Dengan candle yang bagus juga Kalau disini Masih Apa ya Walaupun ada volume besar Tapi ini kan Posisinya gak bagus ya Dia posisinya di atas Shadow juga panjang Jadi ya Kayak gitu Oke Bahkan hari ini kita lihat Juga ada potensi Sudah break out WSKT ini Hari ini WSKT naik 5% Dengan candle yang cukup solid Dan volume yang cukup bagus Besar lah Volumenya Volume break out Ini besok harusnya Rame ini WSKT Setelah sebelumnya Dia koreksi Dari 900 Sampai kesini Di sekitar 490 Dan terlihat Bottomnya Di 484 Menarik WSKT Bisa dijadikan Watchlist Dan saya rasa Kalau misalkan Dia sampai Berhasil break out Dari falling witchnya Itu nanti bakal kelihatan Di volume Tuh Dia bisa naik Sampai kesini Wah 700 Gak ada yang tau ya Bisa kesitu Bisa juga Kita tarik Dari Vibu yang sini Target kesini Dululah 600an Saya lebih suka Tarikan yang ini Karena pas juga Resistennya ya Area-area kuat Jadi ya seperti itu Cukup menarik Untuk sekarang WSKT Yang jelas Kalau misalkan Dikasih 500 Sampai 490 Itu sudah saatnya Beli Kalau menurut saya Karena bisa aja Dia mau bikin Double bottom juga Bottom 1 Bottom 2 Jadi misalkan Besok retrace Bisa dipantau Dengan stop loss Di bawah 480 Karena kalau dia Jebol 480 Viewnya gagal Tapi kalau misalkan Besok dia menguat Mungkin target 560 dulu Ini ada resistennya Dan bisa retrace dulu Seperti itu Yang jelas Sudah cukup menarik Konstruksi Hari ini Uang pada masuk Kekonstruksi Bisa dipantau Dan arah Ada potensi Ya mungkin Ke 600an lah Untuk WSKT ini Batasi resiko aja Kita lihat Dalamnya Dia ada closing Di atas MA20 Akumulasinya Belum terlihat Bagus ya Nanti mungkin hari ini Akumulasinya baru muncul Jadi bisa dicek aja Seperti itu Support Nah ini moving average 20 juga sudah Bisa jadi support Saya rasa 510 sampai 500 Itu support 1 Support 2 nya Di sekitar 490an Support 3 baru 480 Selama gak cek Support 3 Arah ke atas Target sini dulu 550 sampai 560 Kalau breakout Baru ke 580 Kalau breakout lagi Baru ke 600 Kalau breakout lagi 644 Kalau breakout lagi 690 Batasi resiko Yang jelas dari Falling Witch nya Cakep Ini Falling Witch nya Tuh Batasi resiko aja Bisa dipantau lah Apalagi kalau teman-teman Yangkut ya Ini sudah saatnya Averaging Down Kalau menurut saya Jadi Average Down pun juga Jangan asal Average Down ya Karena kalau saham Down Trend Di Average Down terus Itu gak bakal ada habisnya Kalau misalkan Terlanjur nyangkut Dan gak mau cut loss Nunggu Average Down Ya tunggu momentum Dia reversal Tuh Kalau misalkan Contoh Nyangkut disini nih 900 Turun sini Average Down Nanti turun lagi Average Down Average Down Average Down Ya Buang-buang waktu gitu Tapi kalau misalkan Oke saya nyangkut Gak mau cut loss Biarkan dia bottom dulu Baru Average Down Nah itu kan baru bakal mantap Untuk WSKT Lanjut coba kita cek Yang merah-merah Sam-sam kecil Pada merah-merah ya Kita coba Cek Unilever Saya pengen bahas ya Karena view-nya Berubah Dari yang terakhir Saya bahas Oke Hari ini Unilever Turun 1,43% Dengan candle yang Ya Ini saya hapus Semua aja deh Nah Candle yang Ada perlawan ini sih Sebenernya Tapi ya Bentuknya seperti ini Terakhir Saya bahas Unilever Kalau gak salah Tanggal 18 Mei ya Ketika dia break out Waktu itu Saya kira dia bikin penan Nih Kayak gini Tuh Dengan target Continuation Ke sekitar sini Wah Menarik ya 6200 Cuman kemarin Memang agak mencurigakan Dia break out penan Tapi tidak disusul Dengan Lebih kuat Padahal kalau view bagus Atau bandarnya Memang pengen penan ya Biasanya ketika break out Tuh ngacirnya tambah kenceng Tapi kalau kita lihat 20 Mei Dia naik dengan volume mengecil Dan akhirnya Hari ini dia koreksi Seperti itu View lain Unilever ini bisa jadi Apa nih Recing which Nih Dan kalau kita lihat Sepertinya dia sudah Break down ya Tuh Ada target Koreksi dia bisa kesini Worst case scenario ya 4700 Sampai 4600 Dan kalau kita lihat Sebenarnya sudah hit Target koreksinya Akhirnya low nya Dia ada 4700 Jadi ya Kita lihat aja nanti Kira-kira dia mau gimana Dan terlihat ada reject juga ya Cukup menarik sebenarnya Tuh Nanti tinggal kita lihat aja Yang jelas untuk sekarang Support dari Unilever Ada di 4700 Sampai 4600 Selama Nggak jebel 4580 Itu oke Tapi kalau jebel 4580 Koreksinya baru bakalan lumayan Seperti itu Kita lihat dulu aja Konsol-konsolnya Sampai kelihatan jelas Patternnya apa Kalau continuation Masuk lagi Kalau bukan continuation Siap-siap to exit Kita lihat dulu ya Ini juga masih sangat cakep Akumulasinya So saya rasa ini bakal konsol bagus Tinggal kita Wait and see dulu Masih bisa dimasukkan watchlist Tinggal tunggu waktu yang tepat Untuk Unilever Lanjut Coba kita cek Yang hijau-hijau Wah ini saya yakin Pada minta Pegas ini Dan View-nya sesuai ya Kita cek Pegas Yang hari ini akhirnya berhasil breakout Ini saya rasa perjalanan jauh Bisa ke 2200 Barangkali teman-teman masih ingat Saya bahas Pegas itu Di sini Sekitar Berapa ya 12 Mei 16 Mei Kalau gak salah ya Pokoknya habis dia breakout sini Tuh Dia habis breakout 10 Mei Waktu itu saya zoom out Akhirnya ketemu Ternyata View-nya Pegas ini Mau bikin ascending triangle 1 2 3 Di dalam Simetrikan triangle 1 2 3 Tuh Dan kalau kita lihat ya Hari ini dia sudah breakout semua So saya rasa Kalau buat teman-teman punya Pegas Itu sudah bisa swing panjang Hari ini baru start Dan saya rasa Candle Dan volumenya semuanya valid Untuk breakout Resisten Yang Area krusial Tuh Karena semakin Krusial resistennya Biasanya butuh Breakout yang lebih besar Dan hari ini sudah direpresentasikan Dari volumenya So Saya rasa Pegas 1600 sudah menjadi Support Untuk saat ini Buat teman-teman yang punya average Di bawah 1600 Itu tinggal kipas-kipas saja Trailing stopnya Trailing stop santuy aja sih Kalau menurut saya Sayang soalnya Averagenya bagus Apalagi yang masih punya 1400 Atau 1500 Itu masih sangat oke Seperti itu Nah untuk sekarang Resisten disini Sekitar 1800 Sampai 1900 Untuk si Pegas ini Kalau dia berhasil break Bahkan bisa view Lebih besar lagi ya Dia bisa cup handle Cup Lalu handle Dengan target yang lebih tinggi Tapi kalau saya rasa Dari ascending triangle nya ini 1 2 3 Targetnya adalah kesini Ini target ascending triangle Itu kesekitar 2200 Pas juga di area Kuat ya 2200 Dia merespon Jadi saya rasa Untuk Pegas Ada potensi kesana Nah untuk Resisten kuat Di 1800 dulu Jadi 2 view Kalau menurut saya Kalau memang dia Mau kejar restoran Ya bisa langsung Ngacir sampai 2200 View pertama Kalau dia mau Santuy Ya bisa kena resist Lalu retest dulu Baru lanjut kesana Yang jelas Kalau deket-deket 1600 Pegas Worth To buy Seperti itu Batasi resiko aja Bisa menarik Buat entry Kalau Dikasih Masuk Seperti itu Dilihat dalamnya Dia juga Flow nya cakep Memang uang pinter Itu tau duluan Kalau teman-teman Ngikutin Concon saham ya Saya start Bahas Pegas Di 12 Mei kemarin Sekitar 2 minggu yang lalu Sudah masuk Uang-uang pinter ini Dan tugas kita Kalau kita pakai ETA ya Tinggal ngikutin Uang pinter aja Dan hasilnya Seperti ini Saya juga gak nyangka Tapi ya Marketnya Kasih Bullish Saya rasa untuk sekarang Pegas sudah Apa ya Sudah ada view Bullish lah Kalau mau lebih Bullish lagi Breakout 1900 Itu bakal Bullish banget Untuk Pegas Serius Bahkan ya Dia bisa reversal Menuju all time Hikenya Berapa tuh 6000 Gak ada yang tau juga Yang jelas Konsol sudah selesai Pegas Ini sudah bisa Buat swing panjang Seperti itu Batas ini resiko aja Oke Itu untuk konten hari ini Semoga bermanfaat Mohon maaf juga Ada kurangnya dari saya Jangan lupa support Terus nyalakan cuan-cuan Salam dengan cara like Comment share dan subscribe Kalau support teman-teman itu gratis Tapi sangat berhenti Buat konten kreator Seperti saya ini Sekian dari saya Salam cuan Selamat menikmati